Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kosasi sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Munir yang beralamatkan di Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sarayal, Kota Bogor. Pesantren Al-Munir berdiri sejak tahun 2010 dengan menggunakan sistem kombinasi antara pesantren salapi dan madrasah formal reguler. Dengan santri yang mukim sebanyak 30 orang, sedang jumlah siswa MTS sebanyak 300 orang. Kiai yang mengolap on pes Al-Munir yaitu Bapak Dr. Andres Haji Sahroji MM. Kitab kuning yang diajarkan kepada para santri yang mukim adalah Nahu, Sorob, Takrim, Patul Korib, Ta'limul, Mutalim, Sapinatun Najah. Pondok pesantren Al-Munir melakukan usaha di bidang budidaya ikan air tawar. Wakab yang potensial untuk dikembangkan menjadi tempat budidaya ikan air tawar. Dan sumber air yang cukup besar, bersih dari limbah, dan stabil. Visi usaha ini terwujudnya budidaya ikan air tawar yang profesional untuk menunjang operasional Pondok Pesantren. Usaha budidaya ikan air tawar prospeknya cukup bagus karena kebutuhan masyarakat terhadap ikan air tawar cukup tinggi. Sehingga hasil panen selalu terserap oleh konsumen. Hasil panen kami pasangkan melalui pengepul atau agen. Sehingga terkait dengan pemasaran hampir tidak ada kendala. Penjualan hasil panen dalam satu tahun rata-rata 30 ton. Dengan biaya produksi sebesar Rp560.800.000. Dan hasil usaha yang didapatkan sebesar Rp720.000.000. Sehingga keuntungan yang diperoleh dalam setahun kurang lebih Rp159.200.000. Yang terlibat dalam usaha ini diantaranya adalah pimpinan Pondok Pesantren, pengurus Pondok Pesantren, karyawan, dan masyarakat yang berada di sekitar tempat usaha. Dukungan Pondok Pesantren terhadap usaha ini cukup tinggi. Karena lahan yang digunakan untuk budidaya ikan air tawar ini adalah tanah wakaf milik Pondok Pesantren. Terkait dengan biaya untuk proses budidaya ini sepenuhnya didukung oleh pimpinan Pondok Pesantren. Nilai-nilai Pesantren yang diterapkan adalah Sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Usaha budidaya ikan air tawar ini sudah mendapatkan izin dari pemerintah kota Bogor. Untuk menunjang pengembangan pembiayaan usaha ini, kami memanfaatkan kredit usaha rakyat melalui Bank BRI. Dalam proses budidaya ikan air tawar, banyak masyarakat yang terlibat. Seperti tenaga angkut pada saat datangnya pesanan pakan, pada saat panen, dan pada saat penimbangan hasil panen. Demikianlah video profil usaha pengembangan di bidang ikan air tawar yang dikelola oleh Pondok Pesantren. Semoga menjadi inspirasi bagi masyarakat yang ingin mengambangkan di bidang usaha ini, terutama di bidang ikan air deras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.